Setelah Amir Sharifudin mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, Wakil Presiden Muhammad Hatta ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Program Kabinet Hatta adalah, Amir Sharifudin ini merupakan Perdana Menteri yang merupakan diplomat juga dalam perjanjian Renville. Setelah dikeluarkannya perjanjian Renville, disetujui, ternyata perjanjian Renville ini malah merugikan Indonesia karena malah mengurangi wilayah dari Indonesia yang diakui oleh Belanda. Oleh karena itu, Amir Sharifudin pun dianggap telah gagal melaksanakan tugasnya dan dia juga akhirnya gagal mempertahankan kabinetnya dan dia mengundurkan diri. Nah, akhirnya dibentuklah Kabinet Hatta pada 23 Januari 1948 dan dilantik 6 hari setelahnya pada tanggal 29 Januari. Kemudian, pada tanggal 16 Februari 1948, Perdana Menteri Muhammad Hatta pun berpidato di muka sidang badan pekerja KNIP untuk menjelaskan pokok-pokok kebijakan politiknya dalam Kabinet Presidensial. Bunyi program pemerintahnya yaitu ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan persetujuan Renville dan terus berunding atas dasar-dasar yang telah disepakati. Yang kedua, mempercepat terbentukkan negara Indonesia Serikat sesuai dengan hasil persetujuan dari Renville tadi. Yang ketiga, mengarahkan rasionalisasi ke dalam. Dan yang keempat, pembangunan. Oke, kalau gitu langsung kita analisis saja nih pilihan jawabannya. Dari yang pertama, melaksanakan persetujuan Renville. Ya, yang ini benar sesuai sama pidatonya. Yang kedua, mempercepat terbentukkan suatu Republik Indonesia Serikat. Yang ini juga benar. Yang ketiga, merasionalisasi dan menstrukturisasi pemerintahan. Ya, yang ini juga benar ya. Karena disini rasionalisasi ke dalam yang dimaksud itu maksudnya yang dirasionalisasi adalah pemerintahan. Kemudian yang keempat, membubarkan teknik masyarakat. Nah, teknik masyarakat ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin sebagai bentuk perwujudan keinginan dari kelompok kiri yang mengusung konsep tentara rakyat. Nah, tapi pada tanggal 15 Mei 1948 Muhammad Hatta yang sudah menjadi Perdana Menteri mengandalkan Amir Syarifuddin mengeluarkan yang dinamakan Dekret Rera alias Dekret Rekonstruksi dan Rasionalisasi Tentara. Jadi, Dekret ini itu memubarkan teknik masyarakat bersama dengan pengurangan anggota TNI dari yang tadinya 400 ribu menjadi 60 ribu dan juga memubarkan laskar rakyat yang tadi digabung oleh si Amir Syarifuddin tadi. Nah, sebetulnya pemberangusan laskar-raskar rakyat ini itu yang menjadi penyebab utama dari Prisiwa Madun 1948 yang dipimpin oleh Musaw dengan Amir Syarifuddin. Nah, berarti yang keempat ini memubarkan teknik masyarakat itu juga merupakan bagian dari program Kabinet Hatta ya. Oleh karena itu, berarti di sini 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya benar. Oleh karena itu, berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah yang E. Tetap semangat dan sampai jumpa!